Pudis, buat warga plus 6-2 yang namanya Soto, emang selalu punya tempat istimewa di hati dan perut, ya kan? Namanya juga Indonesia, negeri sejuta Soto. Segala alahan Soto, banyak banget macemnya dari Sabang sampe Merauke. Apalagi kalau Sotonya punya aroma yang sedap alami, kaya akan rempah kayak Soto Medan begini nih, pasti perut langsung protes ya, minta diisi. Ya, warung Soto Medan Pak Sam Sudin di kawasan Fluid ini emang layak Pudis disebut kuliner legendaris. Gimana enggak, udah ekses lebih dari 90 tahun? Wow, hampir satu abad nih. Karena abis, awet bener ya Pudis, jadi nggak perlu lagi kan diragukan kelezatannya. Dan ini bener dari 1930 ya Pak? Iya bener, karena di saat 1930 itulah dari kakek awal berkembangnya Soto ini. Oke, nah langsung aja Pak, kita sambil bikin. Oke Renner, langsung kita racik yuk Soto dagingnya. Iris dulu nih daging sapinya Pudis tipis-tipis aja, biar kuahnya bisa masuk dengan maksimal. Lanjut berkedel ya. Oke Pudis, ini yang daging sapi udah, tapi aku tuh penasaran. Kan katanya ada yang jeruan juga, terus sama yang ayam ya Pak ya, dan lain-lainnya. Nah ini Renner coba buat racik juga yang lainnya, biar semuanya nyobain. Soto jeruannya terdiri dari kikil, babat, dan usus. Harusnya ada paru juga nih Pudis, tapi kalau siang udah sering ludes. Nah untuk yang ayam, tinggal masukkan aja tuh daging ayam yang sudah disuwir-uwir. Dan terakhir, tinggal ditambahkan bawang goreng dan daun bawang. Oke Pudis, jadi ini udah semuanya. Sekarang tinggal kita kasih kuah, tapi sebelum itu dikasih kecap ya Pak ya? Oke, ini asli Medan ya Pak ya? Oh, ini kita soto Medan, ini kita arus kecap Medan Pak. Kecap asli Medan Pudis, jadi semuanya mau kecap asin, mau kecap manis, semuanya dari Medan. Wih, kecap manisnya aja pasti pakai yang asli dari Medan ya. Biar manisnya nggak terlalu pekat dan ada sentuhan rasa gerihnya. Ini wangi banget Pudis. Ini rempahnya, ini ada berapa macem Pak? Rempah rempahnya kurang lebih 20 Pak. 20? 20 rempah. Ciri khas soto Medan ini, selain pakai perkedel, kuahnya juga beda Pudis. Sekilas mirip satu betawi, tapi kuah soto Medan lebih kental dan kaya rempah. Ada jintan hingga bunga lawang di dalamnya. Pantes aja ya, dalam sehari bisa menghabiskan 4 wadah kaleng besar ini nih, atau sekitar kurang lebih 300 porsi. Oke Pudis, jadi sekarang kita tinggal cobain aja semuanya, oke? Nah Pudis, racikan sambal untuk teman soto Medan ini juga nggak kalah istimewer loh. Ada sambal rawit hijau yang digerus kasar, dicampur bareng kecap manis dan bong goreng. Mantap jiwa! Oke Pudis, semuanya sudah siap. Mari kita makan. Kita cobain nih, soto Medan. Asli! Ini yang daging, aku cobain pemain daging. Ini enak-enak, enak-enak, Udi! Sekarang aku coba pakai sambalnya. Nah ini sambal khas dari soto Medan. Buat menggemar soto, rajin cobainnya. Soto Medan. Enak! Udah ditambah jeruk nipis, rasanya jadi lebih sedur. Masih enak juga. Dari suapan pertama, udah langsung jatuh cinta, iya kan? Rasa gerinya kuat, rempahnya juga mendominasi. Meski pakai santan, tapi tetap terasa ringan. Kalau udah ditambahin sambal dan jeruk nipis, wih, nikmatnya langsung naik berkali-kali lipat tuh. Hahaha, enak banget loh. Ini dagingnya, dagingnya benar-benar lembut dan udah masih enak. Terus juga dia ada perkegiannya juga. Lepat, pokoknya. Kalau yang lu yang pakai pink, pakai wang itu lebih maat kayaknya. Jadi kita cobainnya. Tadi sebelah yang daging, sekarang kita cobain yang jeruk langsung. Langsung aja kita campur ya. Keringat langsung ngucur deres ya. Perpaduan jeruan rempah dan sambalnya ini emang gak ada yang ngalahin. Katanya sih, warung soteng afdol itu emang gak pakai peningin ruangan. Biar kehangatan kuahnya tetap terasa dan keringat bisa keluar jos maksimal. Hahaha, want to videos. Ada babatnya juga, budis. Yang ini, yang ini. Ini ada babatnya, dia penyal-penyal di mana. Terus juga, untuk rasanya dari yang daging sama yang jeruan, jelas beda. Walaupun mungkin sama ya. Karena mungkin ya itu, entah mungkin campuran lemak, terus susu dan lain-lain. Jadi, bikin citarasannya adalah sebeda. Tiba-tiba, budis enak. Misalnya, saya harus enak. Sekarang saatnya kita cobain yang ayam, langsung aja kita racik. Berhubung sambalnya habis, saya sudah request sambal selanjutnya. Semuanya diaduk. Wah, racikan sambalnya super mantap. Kalau yang suka pedas nih, pas banget. Kalau kalian tuangin sebanyak-banyaknya. Pedas tapi gak merusak rasa dari kualsotonya. Iya, tetap lazis. Bagi sekolahnya, boleh coba yang pakai kecap juga. Ini kecap asem benar. Kalian juga penasaran, pengen cobain. Mungkin cabainya dikit lagi ya. Karena kan udah pakai kecap. Besar. Soto ayam ini juga enak loh. Gak kalah enak sama yang daging dan jeruan. Ini sih, tinggal selera kalian emang suka yang mana? Karena semua variannya enak. Soto Medan Samsudin di Bilangan Pulit Jakarta Utara ini, udah buka dari jam 7 pagi ya, foodies. Dan tutup jam 5 sore. Kalau di Medan, soto bersantan memang sering jadi menu sarapan. Makanya udah buka sejak pagi. Makan receh, menu receh. Tapi rasa kerecehan. Wuhuuu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!